Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak kisah inspiratif seorang bule cantik mantap menutuskan mengucap dua kalimat syahadat. Berawal dia pertama kali mendengar lantunan azan dan langsung menangis. Masya Allah, wanita bule cantik itu bernama Sarah asal Australia. Peristiwa ini diceritakan oleh sang suami Ismail Mehmed yang juga berasal dari negeri Kanguru. Berbeda dari sang istri, Ismail sendiri terlahir sebagai seorang muslim, namun bukan seorang yang taat. Saya terlahir sebagai seorang muslim, tetapi memiliki orang tua sekuler yang bekerja sangat keras di Inggris dan Australia. Agama tidak benar-benar tidak menjadi bagian besar dari kehidupan kami. Kata Ismail Mehmed seperti dikutip dari kanal Youtube Renung Kalbu. Lebih lanjut ia menceritakan awal mula sang istri mengucap kedua kalimat syahadat. Hal itu bermula ketika dia dan istrinya mengikuti kajian Islam. Ketika sang istri mengikuti kajian, Ismail memilih untuk berada di luar. Istriku sebenarnya orang Australia, dia diundang ke acara oleh saudari perempuan muslim tentang kesalahpahaman tentang Islam. Dan itu adalah pertemuan pertamaku dengan beberapa saudara muslim yang berjanggut panjang. Kisah Ismail Setelah mengikuti kajian, tiba-tiba Sarah keluar dengan ekspresi menangis. Rupanya ia sangat terharu ketika mendengar lantunan azan untuk pertama kalinya. Sarah istriku datang dan keluar. Dan dia menangis. Dia mendengar azan untuk pertama kalinya dan dia langsung menangis. Saat itu istriku mulai berpikir tentang apa itu Islam. Tambah Ismail Merasa tertarik. Keduanya pun mulai mendalami ilmu agama Islam. Sarah kembali menghadiri kajian Islam. Sementara Ismail bertanya kepada saudara-saudara sesama muslim. Selain itu, Ismail juga sempat mempelajari agama lain. Namun tidak menemukan kedamaian dalam diri dan kembali ke Islam. Saya benar-benar tidak bisa menemukan kenyamanan dalam agama itu. Imbu Ismail Akhirnya ia bertemu dengan seseorang dan diberi sebuah Al-Quran tepat di hari wafatnya sang ayah. Saya membuka paket itu dan ternyata itu Al-Quran sehingga bagiku itu adalah tanda nyata. Wow Quran tiba di depan pintuku di pagi hari ayahku meninggal jadi seluruh keluarga berkumpul bersama. Kenang Ismail Sejak saat itulah keduanya mau percaya bahwa itu merupakan petunjuk hidupnya dan keduanya langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Sarah mengatakan padaku bahwa ia akan mengucapkan syahadat dan menerima Islam. Dan itu dilakukan di malam terakhir bukan Ramadan. Dan kami mengucapkan syahadat, terang Ismail. Setelah mengucapkan syahadat, Ismail melihat kuburan sang ayah saat itu ia berpikir bahwa hidup adalah sebuah persiapan untuk menghadapi kematian. Dari situlah Ismail dan Sarah mulai melakukan salat lima waktu. Kini Ismail dan istri telah menjadi seorang muslim yang taat. Bahkan, Ismail memiliki saluran sendiri yang diberi nama Islam TV. Saya telah menjadi seorang muslim yang taat selama lima tahun. Saya menjalankan saluran islamik internet bernama Islam TV. Tandas Ismail Mehmet Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!